Nah ini adalah umpan pellet dulu ya kawan-kawan ya, kita bakalan taruh di spot sana kawan-kawan, seperti spot andalan saya, itu yang spot pertama, lalu itu yang spot kedua ya kawan-kawan ya Uh, udangnya banyak banget kawan-kawan, tuh, alhamdulillah banget kawan Bismillah, uh, uh, kuat banget dah, bismillah, waduh, aduh jangan sampai nyangkut, alhamdulillah, tapi lebih banyak yang spot pertama ya kawan-kawan ya Hasil kita pasang bubu payung selama satu jam pakai umpan pellet lili ya, yang ini adalah spot yang pertama ya, yang ini adalah spot yang kedua Oh kan, banyak benar tuh kawan, udangnya ya, wih, banyak banget loh, nih, nikmat mananya kamu distakan kawan-kawan Terima kasih telah menjawab 32.000 Cک experience яг aca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya selamat pagi ya Hari ini gin channel mau pasang bu payung Ada dua itu ya kawan ya Dan setiap isi lubangnya itu ada berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi yang saya pakai hari ini ada delapan lubang kawan-kawan ya Oke disini gin channel tadi mau pasang pakai tripod ya Tapi tripod saya tadi tiba-tiba patah Jadi kita nanti habis wasang bubu ini kita bakalan beli tripod ya kawan-kawan ya Nah disini saya memakai umpan pelet lele ya kawan-kawan ya Nah ini kawan-kawan Ini adalah umpan pelet lele Waduh kurang fokus ya Ini kameranya Nah ini adalah umpan pelet lele ya kawan-kawan ya Kita bakalan taruh di spot sana kawan-kawan Seperti spot andalan saya Itu yang spot pertama Lalu itu yang spot kedua ya kawan-kawan ya Oke kita taruh aja untuk umpannya kita kali ini Ini saya pakai tangan kiri jadi Mohon maaf ya kawan-kawan ya Kalau misalnya ada kayak kurang stabil emang tangan kiri ini kurang ini kawan Tapi tidak ada kata alasan ya kawan-kawan ya untuk bikin konten video ini kawan-kawan Nah disini udah saya masukkan udah saya lubang kecil-kecil Itu harganya murah banget ya kawan-kawan ya untuk pelet lele ini Cuma harganya 10 ribu untuk per satu kilonya Oke kita langsung aja pasang ke spotnya Mumpung ini airnya sedang pasang kawan-kawan Air laut ke arah muara ini tandanya Airnya pasang kawan-kawan Tapi untuk cuaca kali ini di kota Surabaya ini Sedikit mendung ya kawan-kawan ya Jadi sepi banget gak ada para pemancing disini Tuh mendung kawan-kawan Padahal ini padahal udah masuk musim kemarau ya ini ya Waktunya musim kemarau cuaca panas ini kawan-kawan Tapi ini masih mendung Kalau di kota kalian apakah udah musim kemarau kawan-kawan Coba komen di bawah ya Kita bakalan pasang pupu payung yang pertama disini Lalu yang kedua ada yang disana ya kawan-kawan ya Kita akan bakalan pakai chest strap dada aja Karena si tripod saya patah kawan-kawan kakinya ya Jadi udah gak bisa dibikin konten lagi nih Tapi insya Allah nanti saya bakalan pulang Nanti akan beli kawan-kawan Oke kita bakalan langsung kawan-kawan Mumpung ada yang lagi pasang Ini bakalan udang-udangnya banyak semua ya disini ya Oke kawan-kawan kita mau Setiap-setiap dulu ya Ini saya pakai chest strap dada Tripod saya udah saya buang itu Yang patah kakinya Oke bismillah Semoga hasilnya memuaskan kawan-kawan ya Tau kan disini gak ada tersedia apa-apa kawan-kawan Tuh banyak sekali ya kawan-kawan ya Itu gelembungnya udang itu ya kawan-kawan ya Gelembungnya udaranya udang Dia berkumpul disana kawan-kawan Oke kita coba aja bismillah Ini saya jam setengah lapan ya pagi ya Ini cuaca yang mendung banget kawan-kawan tuh Banyak sekali itu Kayaknya udang-udang yang ada disini ya Bismillah semoga hasilnya memuaskan kawan-kawan Ini Saya lempar disini aja ya Aduh kebalik Nah Tenggelam ya kawan-kawan ya Si bu payungnya Oke tenggelam Nah bismillah Oh apa itu Apa itu kawan-kawan Kok tiba-tiba ada bunyi itu ya Kayaknya suara Buaya atau biawak itu kawan-kawan Nah berhubung bupunya udah Udah menuju ke dasarnya kawan-kawan ya Kita bakalan tali kawan-kawan Bismillah Ini soalnya muara ini harus banyak berdoa ya kawan-kawan ya Kita tali dulu Nah udah saya tali ya kawan-kawan ya Oke selanjutnya ke Pasang spot kedua itu berada disini Ini sarangnya juga udang-udang ya kawan-kawan Oke kita bakalan pasang dulu ya kawan-kawan ya Oke kawan-kawan kita mau pasang bupunya spot yang kedua Nah ada disini ya kawan-kawan ya Taukan hari ini hasilnya sangat menguaskan sekali kawan-kawan Wow banyak ikan belanak ya kawan ini Ini kalau spot muara ini seperti ini nih bahasanya banyak ikan Nah itu ikan apa ya kawan-kawan ya yang panjang-panjang itu ya Dia cepat sekali kawan-kawan Kalau renang di permukaan itu ya Oke kita menitikkan dulu spotnya Sekarang disini aman Bismillah Itu pupu bayun saya yang kedua kawan-kawan Mau tenggelam ya itu ya Oke Nah Alhamdulillah Udah terpasang ke dasaran ya kawan-kawan ya Ini akhirnya Waktu hari ini agak jernih nih kawan-kawan Mantap banget ini ya Kita langsung aja Pasang ke Akar pohon ya kawan-kawan ya Ini ada akar pohon supaya Ini kawan-kawan Supaya kalau misal ada perahu lewat Si buku saya itu gak terbalik ya Kayak nginter ke pinggiran Enggak bakalan kita ikut Nah sudah saya tani Semoga Hasilnya memuaskan kawan-kawan ya Itu akan Hari ini banyak udangnya kawan-kawan Ataupun ikan belanaknya bakalan masuk Kita bakalan tunggu selama satu jam ya Yang spot pupu yang kedua Itu yang pertama kawan-kawan Sip Kita tunggu aja Wih Ada ikan belanak kawan-kawan Tiba-tiba kawan-kawan di tengah-tengah sana ya Ini misalnya Kalau kita sewa perahu Mancing casting Waduh Banyak sekali ini kawan-kawan Ini potensi Banyak ikan kakap sih kawan-kawan Kawan-kawan Muara seperti ini ya Tapi Kita harus cari info perahu-nya dulu kawan-kawan Biar kita bisa Casting Seperti ini Kayaknya menjanjikan ya Seperti ini Oke kawan-kawan Kita sudah menunggu satu jam Udah HP saya tadi sudah alarm ya Sekarang udah jam 8.50 Nah Disitu adalah Tepat Pupu payung saya Yang kedua Itu yang pertama ya Kita bakalan ngambil Pakai chest strap dada ya kawan-kawan Semoga hasilnya Memuaskan kawan-kawan Tadi kan Masih kecil ya Air pasang ya Sekarang udah tinggi Kawan-kawan air pasangnya ya Ini masih air pasang tuh Ini katanya Di data pasang surut Air laut kota Surabaya Ini bakalan surutnya Jam 4 atau sengah 5 Kawan-kawan Oke Kita bakal langsung Ambil saja Kawan-kawan ya Ke spot Pupu payung yang pertama ya Akhirnya sudah mulai pasang Kawanku Airnya kawan-kawan Nih air muara Udah tingginya Segini kawan-kawan Tadi kita Ngapai sini Jam 7 ya Kita bakalan Angkat Bawu-bawu payungnya Kawanku Sudah 1 jam Namanya ya Bismillah Semoga hasilnya Sangat memasukkan kawan-kawan Ini sih Dekan-dekan Kawanku Dari tadi banyak ikan Oh berat banget kawan-kawan Bismillah Dapat apakah kita Kali ini Bismillah Udahnya banyak banget Kawanku Tuh Alhamdulillah Banget kawan Tuh Udahnya pada Meloncat semua Kawanku Gila Dapat banyak kawan-kawan Alhamdulillah Gimana yang kamu Dustakan ya Kawanku ya Eh nikmat Mana yang kamu Dustakan kawan-kawan Oke kita Taruh di Sini ya Kawanku ya Tepat yang lebih aman Kawanku Oke kawan-kawan Kita mau Angkat Bawu-bawu payungnya Senang banget Kita dapat Banyak sekali Kawanku ya Yang buhu payung Pertama itu Ini sih Memang potensi Banget kawan-kawan Kalau spot muara ini Ini banyak ikan Cucur sih kawan-kawan Dari tadi ya Oke kita mau Ambil dulu Bismillah Bismillah Ya Allah Semoga Senyap Banyak banget kawan Tadi Sempet air surutnya Saya lempar Kesana kawan-kawan Sekarang Udah pasang Airnya Tuh Dari tadi Banyak ikan Belan Dari tadi Kawan Bismillah Semoga hasilnya Sama seperti Buku payung Yang pertama Kawanku Bismillah Bismillah Uh Uh Kuat banget Bismillah Waduh Aduh Jangan sampai Nyangkut Alhamdulillah Tapi lebih banyak Yang spot pertama Ya kawan-kawan Tapi gak apa-apa Kawanku Uh Banyak daunnya Yang menempel Uh Alhamdulillah Masih diberi Rezeki Sama Tuhan Yang mengesah Kawanku Uh Masih banyak Udangnya Ayo kita taruh Disana dulu Ya kawan-kawan Wah Tentang gabus Itu Nah Ini kawan-kawan Hasil kita pasang Bubu payung Selama satu jam Pakai umpan Pelet lili Ya Yang ini adalah Spot yang pertama Ya Yang ini adalah Spot yang kedua Ini kucing Dari tadi Ganggu Ganggu dari tadi Saya kawan Dari awal Pasang itu Maafkan saya Karena ini Takut Dari tadi itu Kucingnya Lehernya Gagatel Jadi Potensi Memiliki kutu Banyak Di sekitar Bulunya Takutnya Kena Apa Bu payung Saya nanti Menangani Penularan Kawanku Nah Ini adalah Hasil Spot yang Bu payung Yang pertama Kawan Kan Banyak Benar Tuh Kawan Udangnya Sak Bajek Ini Kawanku Ini ada Seperapat Gram 200 gram Ada Tuh Gila Banget Kawan Kita Coba Di Bojokan Gini Wuh Limpa Benar Kawanku Tuh Wih Banyak Banget Loh Nikmat Mana Yang kamu Bistakan Kawanku Loh Full Udang Kawanku Yang ini Wuh Limpa Banget Ya Kalau yang ini Spot yang kedua Kawanku Ini sedikit Agak sedikit Ini ya Tapi Alhamdulillah Kalau kita bisa Buat makan Kawanku Buat Peek Cuma sedikit Banget Kalau yang Spot kedua Ini Cuma Segini Yang paling Banyak Ini spot Pertama Kawanku Tuh Melimpah Benar Kawanku Yang spot Pertama Joss Banget Wajib Kalian Coba Oke Mungkin Itu saja Untuk Pasang Konten Kita Kali ini Pasang Buhu Payung Udang Kurang Lebih Mohon Maaf Jika ada Salah Kata Sengaja Atau Tidak Sengaja See you Next time See you Goodbye Kawanku Saya mau Pasang Buhu Payung Lagi Pake Pake Umpan Buhu Umpan Mangga Muda Namanya Kod Jawa Namanya Pencet Kawanku Joss Banget Kawanku Ya Sia Sia Kawanku Kita Pasang Buhu Payung Pertama Disana Sama Satu Jam Banyak Banget Ini Bisa Buat Bikin Paya Di rumah Kawanku Alhamdulillah Besyukur Banget Kawanku Rezeki Anak Soleh Ya